Pendekar Kelana Jilid 24. Gin Chong memandang dengan alis berkerut. Watak gadis itu demikian aneh, dan angin-anginan, mudah berubah-ubah. Maka dia pun menutup mulut, khawatir kalau dia bicara, gadis itu akan marah kepadanya. Cuyen yang menangis terseduh-seduh itu tiba-tiba mengangkat mukanya yang basah air mata. Tidak. Dia tidak boleh mati. Kongko, ah, Kongko ia lalu mencambuk kodanya yang meloncat ke depan lalu berlari cepat sekali kembali ke tempat di mana mereka tadi meninggalkan si Kong dan Huilan. Akan tetapi ketika mereka tiba di tempat itu, mereka tidak menemukan kedua orang itu. Cuyen kembali menangis dan terisak-isak. Celaka. Kongko, telah diterkam harimau, ia menangis lagi. Tidak, Yeen Moi. Lihat ini. Kalau dia diterkam harimau dan dibawa pergi, tentu ada tanda darah di sini. Dan lihat ini, Yeen Moi. Ada bekas api unggun. Mungkin mereka ada yang menolong. Cuyen meloncat turun dari atas kodanya dan ikut memeriksa keadaan tempat itu. Benar saja. Ada bekas api unggun di situ dan tidak ada tanda darah. Hatinya menjadi agak lega. Kita cari mereka di sekitar sini. Mungkin mereka ditolong orang-orang dusun itu. Mari kita cari, Yeen Moi. Cuyen hanya mengangguk dan mereka menunggang kuda mereka lagi, mencari di sekitar tempat itu. Akan tetapi mereka tidak menemukan jejak kedua orang itu. Mereka lalu pergi meninggalkan kedusun yang ditinggalkan, bertanya-tanya, akan tetapi tidak seorang pun mengetahui di mana dua orang yang mereka cari. Sudahlah, Yeen Moi. Mereka tidak mati seperti yang kau kehendaki. Cuyen memandang kepada Ginciong dengan mati masih merah bekas tangis, lalu mengangguk. Engkau benar, mereka tidak mati. Nah, lebih baik kita melanjutkan perjalanan kita ke Kui Liong San. Baik, Ciong ke, mari kita pergi. Keduanya lalu membalapkan kuda keluar dari dusun itu. Kemanakah perginya Cuyen dan Huilan? Benarkah mereka mati di terkam harimau atau ada orang yang menolong mereka? Kedua-duanya tidak benar. Ketika mereka berdua ditinggalkan Cuyen dan Ginciong, Cikong berkata, Lan Moi, jangan khawatir. Aku dapat mengobati kita. Cikong lalu memeriksa lagi nadi pergelangan tangan Huilan untuk mengetahui jenis racun apa yang memasuki tubuh mereka melalui makanan tadi. Dia mengerutkan alisnya. Racun itu bekerja lambat namun berbahaya sekali, mengandung hawa panas yang akan membakar dan merusak pencernaan. Ada memang ramuan obat yang akan dapat melawan racun itu, akan tetapi ramuan obat itu sukar didapat dari hutan, harus dibeli di toko obat yang besar di kota. Padahal melihat sifatnya racun itu, mereka tidak akan bertahan lebih dari sehari semalam. Bagaimana, Kong Kotanya Huilan melihat wajah si Kong nampak berduka. Obatnya harus didapatkan di toko obat yang besar, Lan Moi. Kita harus dapat membelinya di toko obat itu sebelum lewat sehari semalam. Kalau lewat waktu itu, kita tidak dapat diselamatkan lagi, Kong Ko. Aku mempunyai sebuah mustika batu giyok yang dapat menawarkan segala racun. Ayah memberikan mustika itu kepada aku. Mungkin mustika ini yang akan dapat menyembuhkan kita. Huilan mengeluarkan batu giyok itu dari buntalannya dan memberikannya kepada si Kong. Begitu menerima batu kemala itu dan mengamatinya, si Kong berseru kagum. Ini tenti lilong cuyok, kemala mustika naga. Aku pernah diceritakan oleh guru ku yok sian loka entahlah, Kong Ko. Aku menerimanya dari ayah dan mustika kemala ini dapat menawarkan segala macam racun. Bagus sekali, aku pun sudah mendengar tentang kerema kayanya dari suhu. Si Kong lalu membuat api unggun, mengambil buci tempat air yang tadi sudah dipenuhi air jernih oleh pemilik kedai dan dia memasukkan kemala itu ke dalam tempat air lalu menggantung tempat air itu ke atas api. Dia menambah kayu bakar sehingga api bernyala besar dan tak lama kemudian air itu mendidih, diturunkannya tempat air dan dibiarkan mendingin kembali. Kalau ini benar kemala mustika naga, kita akan tertolong, Lan Moi. Biar aku yang minum lebih dulu, setelah air di tempat air itu sudah menjadi dingin, si Kong lalu minum dari bibir guci itu beberapa teguk. Dia berdiam diri sambil memejamkan matanya, lalu mengambil pernafasan panjang dan mencoba untuk mengerahkan sinkangnya. Tehidak terasa sakit sama sekali. Bagus. Aku sudah sembuh, Lan Moi dia berseru girang sekali. Mari kau minum air obat ini, tanpa ragu lagi huilan minum air dari guci itu dan ia merasakan hawa yang dingin memasuki perutnya. Ia mengembalikan guci itu kepada si Kong, lalu ia pun memejamkan kedua matanya, mengumpulkan hawa murni dan mencoba mengerahkan sinkangnya. Ia pun tidak merasakan sakit lagi. Bukan, Min. Batu kemala milikmu ini benar-benar merupakan batu ajaib yang amat hebat, Lan Moi. Harap simpan dengan hati-hati agar jangan sampai dirampas orang jahat. Si Kong mengambil batu giyok itu dari dalam guci dan menyerahkannya kepada huilan yang segera menyimpannya kembali ke dalam buntalan pakaiannya. Pada saat itu mereka mendengar derap kaki kuda dari jauh. Mereka datang lagi. Dan kita belum dapat memulihkan sinkang. Cepat kita harus bersembunyi, dan hati-hati jangan tinggalkan jejak sepatu. Mereka memadamkan api unggun, menyambar buntalan pakaian masing-masing dan berindap-indap pergi dari situ, memasuki semak melukar. Mereka tadi sengaja menginjak tanah yang tertutup daun sehingga tidak meninggalkan jejak langkah mereka. Di dalam semak belukar itu mereka menyusup masuk dan mengintai dari celah-celah daun rumpun yang tebal. Tak lama kemudian mereka melihat Cuyen dan Ginciong melompat turun dari kuda mereka dan memandang kesekeliling. Dengan jantung berdebar tegang, si Kong dan huilan mengintai tanpa berani bergerak dan menjaga pernafasan mereka agar jangan mengeluarkan bunyi. Akhirnya kedua orang itu mi lompat ke atas punggung kuda dan pergi dari es itu. Sampai lama si Kong tidak bergerak, bukan lagi takut ketahuan Cuyen, melainkan masih terharu ketika mendengar ucapan dan tangis Cuyen tadi. Gadis itu sungguh mencintainya dengan caranya sendiri yang liar. Setelah huilan menyentuh lengannya, barulah si Kong sadar dan mereka pun keluar dari semak-semak, lalu berlari dengan cepat meninggalkan tempat itu, mengambil jurusan lain dari jurusan yang diambil Cuyen tadi. Mereka berlari cukup jauh, barulah mereka berhenti dan beristirahat di tepi sebuah sungai kecil. Matahari telah naik tinggi dan mereka merasa lelah karena berlari dengan cepat tadi. Si Kong ke, siapakah gadis cantik dan pemuda tadi? Agaknya mereka yang meracuni kita, akan tetapi mengapa ia melakukan hal itu si Kong menghela nafas panjang. Ia bernama Siang Kuan Tuyen, puteri dari Datuk Besar Lentok, ah, pitri si racun selatan yang tersohor itu? Pantas kalau begitu, ia pandai sekali menggunakan racun tanpa kita ketahui. Racun itu rupanya ditaruh di dalam masakan mi kuah itu, Kongko. Dan mengapa ia meracunimu? Meracuni kita hening sejenak ketika Hui Lan mengamati wajah si Kong yang menundukkan kepalang. Kemudian Hui Lan mengangguk-angguk dan berkata, aku mengerti sekarang, Kongko mengerti apa, Lanmeyaku mengerti mengapa ia meracuni kita. Tadi ketika ia menemui kita, ia mengaku bahwa ia yang meracuni kita, bahkan mengatakan bahwa engkau seorang yang kejam, lalu meninggalkan kita. Hal itu membuktikan bahwa ia mendendam kepadamu, merasa sakit hati. Lalu ketika ia datang lagi mencari kita, ia menangis dan mengira bahwa engkau dimakan harimau. Sikapnya itu jelas sekali menunjukkan bahwa ia mencintaimu, Kongko. Ia mencintaimu, akan tetapi juga membencimu karena engkau menyakitkan hatinya. Apakah yang telah engkau lakukan sehingga gadis itu sakit hati kepadamu, Kongko si Kong menghela nafas panjang dan merasa salah tingkah. Kalau tidak diberitahukan kepada Hui Lan, tentu Hui Lan akan menyangka dia melakukan yang tidak-tidak. Sebaliknya kalau dia berterus terang, dia merasa kikuk dan malu mengatakan bahwa Cuye Ian jatuh cinta padanya. Setelah berpikir sejenak doa menjawab, Cuye Ian pernah mengajak aku untuk mencari peklui kiam. Aku menolak ajakannya karena aku merasa tidak pantas seorang laki-laki melakukan perjalanan bersama seorang gadis. Hmm, Kongko, bukankah kini kita berdua melakukan perjalanan bersama? Apakah ini juga kau anggap tidak pantas ah? Tidak, tidak. Si Kong menjadi bingung. Kalau kita berdua lain lagi. Guruku masih terhitung kakek buyutmu, jadi kita ini boleh dibilang orang sendiri. Nah, mungkin karena penolakanku itu ia merasa sakit hati, bagaimana mungkin hanya karena ditolak melakukan perjalanan bersama ia menjadi begitu sakit hati untuk membunuhmu kalau mengingat bahwa ia Putri Lentok. Apa anehnya kalau ia bertindak aneh dan kejam tidak Kongko, pasti ada alasan yang lain dan aku mengerti mengapa ia melakukan itu. Ia bukan saja meracunimu, akan tetapi juga meracuni aku yang sama sekali tidak mempunyai permusuhan dengannya. Jawabannya hanya satu, ialah bahwa ia cemburu kepada aku. Melihat engkau melakukan perjalanan dengan aku, padahal menolaknya, ia merasa cemburu dan sakit hati, maka berusaha hendak meracuni kita. Begitukah pendapatmu, Lanwe tidak salah lagi. Cemburu dapat menimbulkan perbuatan kejam. Kenyataan bahwa ia mengkhawatirkan keselamatanmu membuktikan bahwa Putri Lentok itu amat mencintaimu, karena cinta itulah maka ia menjadi cemburu. Hem, si Kong tidak menajawab karena dia sudah tahu bahwa siangkan Cuyen mencintanya. Hal ini telah diakui terus terang oleh Cuyen. Apakah cinta harus diserta cemburu? Cinta adalah perasaan yang menyayang dan melindungi, sedangkan cemburu adalah perasaan yang membenci dan merusak. Huilan memandang pemuda itu dengan es inar mata penuh selidik, kemudian dengan kedua pipi berubah kemerahan ia berkata, Kenapa engkau tanyakan hal itu kepadaku? Aku tidak tahu, aku tidak pernah mencinta, tidak pernah cemburu, si Kong tersenyum dan balas memandang. Aku sendiri pun tidak pernah mencinta dan tidak pernah cemburu. Akan tetapi setidaknya kita berdua tentu pernah menyayang. Tidakkah engkau menyayang ayah ibumu? Dan bukankah ibumu menyayangmu? Mungkinkah kalian saling membenci ah? Aku menjadi pusing. Engkau saja yang menerangkan dan menjawab pertanyaanmu itu sendiri, Kongku. Tentu saja aku menyayang orang tuaku karena mereka adalah orang-orang yang paling baik dan menyayang diriku. Hem, akan ku coba untuk mengupas soal cinta ini, Lanmoy. Akan tetapi aku minta agar engkau bersungguh-sungguh dan adil membantuku mengupasnya. Engkau menyayang orang tuamu karena mereka menyayang dan bersikap baik kepadamu. Sekarang, coba rendungkan, bagaimana andai kata orang tuamu tidak bersikap baik dan menyayangmu. Pernah engkau ngambek dan menangis ketika masih kecil, kalau permintaanmu tidak dipenuhi orang tuamu? Dapatkah engkau menyayang mereka kalau mereka bersikap jahat dan kejam kepadamu? Tidak mungkin orang tua kejam dan tidak baik terhadap anaknya Bantahwi Lan. Nanti dulu, Lanmoy. Orang tua memang baik dan menyayang anaknya karena si anak patuh dan berbakti kepada mereka. Seperti juga si anak menyayang orang tuanya karena orang tuanya itu bersikap baik dan menyayangnya. Coba andai kata si anak tidak berbakti, tidak patuh, tentu orang tua akan menjadi marah dan menghukumnya dan rasa sayangnya pun luntur. Huilan mengerutkan alisnya. Tidak bisa ia membayangkan ia membenci orang tuanya atau orang tuanya membencinya. Kalau begitu pendapatmu, maka di dunia ini tidak ada rasa cinta dalam hati manusia. Mari kita selidiki. Kita lanjutkan lagi. Dapatkah seorang wanita mencinta pria kalau si pria itu tidak mencintanya, kalau si pria itu bersikap jahat terhadap dirinya? Sebaliknya demikian pula, seorang pria tentu tidak dapat mencinta wanita yang bersikap jahat terhadapnya dan tidak mencintainya. Banyak sudah terjadi betapa cinta itu berbalik menjadi benci, seperti kita lihat pada diri siang kean cuye ien, Huilan mengerutkan alisnya, berpikir dan membayangkan. Kalau ia bertemu dengan seorang pria yang tidak mencinta dirinya dan tidak bersikap baik kepadanya, rasanya memang tidak mungkin ia dapat mencinta seorang pria seperti itu. Kalau begitu menurut pendapatmu, tidak ada manusia yang memiliki cinta murni nanti dulu, Lanmoy. Kenyataan ini sebaiknya kita selidiki bersama, jadi bukan menurut pendapatku atau pendapatmu. Kita melihat tadi bahwa cinta manusia mengandung pamrih, minta imbalan. Aku mencinta dia karena cinta kepadaku. Atau lebih jelas lagi, kau mencinta dia karena ada menyenangkan hatiku. Semua ini terjadi karena manusia telah dikuasai oleh nafsunya sendiri. Nafsu yang mengaku aku menjadi si aku, selalu minta disenangkan. Kalau disenangkan aku menyayang, kalau tidak disenangkan aku tidak menyayang. Aku menyayang benda karena benda itu menyenangkan, aku menyayang binatang peliharaan karena binatang itu patuh dan menyenangkan. Maka terjadilah, mencinta yang menyenangkan dan membenci yang tidak menyenangkan. Huilan membelalakan matanya. Wah, kalau begitu manusia ini semua mempunyai cinta palsu, dan tidak murni, kita melihat kenyataan begitu. Karena nafsunya, manusia tidak dapat menghilangkan pamrih atau imbalan dalam perasaan cintanya. Yang mendekati kemurnian hanyalah kebersihan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, seekor induk kepada anak-anaknya. Mendekati kemurnian, tidak murni benar, hem, jadi kalau begitu cinta kasih murni tidak mungkin ada di dunia ini, Kongko suara gadis itu begitu sayu seperti orang yang kecewa dan putus asa. Si Kong tersenyum. Sama sekali tidak begitu, Lan Moi. Kita melihat cinta kasih yang murni terbentang di depan matu kita. Cinta kasih Teuhan terhadap ciptaannya apakah maksudmu dengan cinta kasih Tuhan? Tuhan memberikan kehidupan kepada semua ciptaannya tanpa menuntut imbalan. Cinta kasihnya berlimpahan. Contohnya, sinar matahari menghidupkan kita dan semua makhluk menerimanya, tidak peduli makhluk atau orang itu taat atau tidak kepadanya, tidak peduli orang itu percaya atau tidak kepadanya. Bunga mawar itu tetap memberi aroma yang sedap, baik kepada seorang pendeta maupun kepada seorang penjahat, baik kepada seorang hartawan maupun kepada seorang pengemis. Masih banyak lagi contohnya dan itulah cinta kasih yang murni, Lan Moi. Ah, itu kan cinta kasih Tuhan, Kongko. Mana bisa manusia disamakan dengan Tuhan engkau benar, Lan Moi? Yang jelas, cinta kasih manusia selalu diliputi nafsu, bagaimana kalau cinta kasih antara sahabat? Ini tidak mengharapkan apa-apa, benarkah itu? Bagaimana kalau seorang sahabatmu yang paling baik pada suatu hari menghianatimu, memencimu, dan mencelakakanmu? Apakah engkau akan tetap menyayangnya? Wah, wah, engkau menyudupkan aku sehingga aku tidak dapat menyangkal lagi, Kongko. Kalau begitu kita ini tidak memiliki cinta kasih, agaknya cinta kasih kita sudah dihabiskan untuk mencintai diri sendiri, Lan Moi. Tidak ada sisanya lagi bagi orang lain, lalu, bagaimana usaha kita agar dapat mencinta dengan tulus ikhlas dan murni? Aku tidak tahu, Lan Moi. Selama kita tidak dapat menundukkan nafsu sendiri, tidak mungkin kita mencinta tanpa gelimangan nafsu. Dan yang dapat menyisihkan nafsu hanyalah kekuasaan Tuhan. Yang penting bagi kita adalah melihat kenyataan kalau kita mencinta, dan melihat betapa cinta kita itu diselimuti nafsu, wah, wah. Mudah-mudahan aku tidak mempunyai cinta kasih palsu seperti itu, Kongko. Aku ngeri membayangkannya tidak perlu ngeri atau menyeas, Lan Moi. Memang demikianlah kenyataan cinta kasih manusiawi, berbeda dengan cinta kasih Tuhan yang maha kasih dan maha pemurah. Setidaknya kalau kita menyadari bahwa cinta kasih nafsu itu tidak bersih, akan memudahkan kita untuk melawan dan mengendalikan nafsu pribadi, akan tetapi betapa sukarnya melawan perasaan hati sendiri, Kongko. Kecewa, marah atau benci adalah ulah perasaan, bagaimana kita dapat mencegah atau menghalanginya. Memang berat, Lan Moi, dan sukar sekali. Karena itu kita harus mohon bimbingan kepada Tuhan, karena hanya dengan bimbingan Tuhan sajalah kita akan mampu menundukkan nafsu kita sendiri, gadis itu memandang kepada si Kong dengan kagum dan heran. Ah, aku heran sekali, Kongko. Pantasnya yang bicara ini adalah seorang guru besar yang sudah mendalam pengetahuannya tentang hidup. Akan tetapi engkau yang masih muda bagaimana dapat mengetahui tentang kehidupan ini si Kong tersenyum dan menjawab. Tahu dan mengerti tentang kehidupan bukanlah suatu pengetahuan, Lan Moi. Setiap orang hidup yang sudah dewasa akan mengetahui tentang hidup karena dia sendiri juga hidup, bukan? Dengan membaca buah pikiran cerdik pandai dan budiman, dan terutama sekali dengan mawas diri, memperhatikan dan mengikuti ulah hati akal pikiran sendiri akan menimbulkan pengertian itu. Akan tetapi mengerti itu saja, tidak akan membawa perubahan kepada kita pengamatian yang terus-menerus terhadap ulah hati akal pikiran sendiri yang akan menimbulkan perubahan, huilan menggeleng kepalanya. Bicaramu mengingatkan aku akan ayahmu. Ayah juga kalau bicara tentang kehidupan, demikian gamblang dan menelanjangi semua kenyataan hidup, betapapun pahit kenyataan itu. Sudahlah, Kong ke, mari kita melanjutkan perjalanan kita, nanti dulu, Lan Moi. Sekarang coba kau kerahkan sinkangmu, apakah masih terasa sakit dalam gada dan perutmu huilan mengerahkan tenaga sinkangnya ke seluruh bagian tubuhnya. Tidak ada yang terasa nyari lagi dan karena sudah mengerahkan sinkang, ia lalu menggerakkan tubuh dan kaki tangannya untuk bersilat. Ia memainkan cilusian capot siang, 18 jurus silat dewa arak yang dipelajari dari ayahnya. Si Kong memandang kagum. Ilmu silat itu nampak aneh, seperti gerakan orang mabok, akan tetapi setiap gerakannya mengandung tenaga sinkang yang kuat. Setelah memainkan 18 jurus itu, huilan menghentikan gerakannya dan tersenyum dirang memandang pemuda itu. Tidak ada yang terasa nyeri sama sekali, Kong ke, bagus. Kalau begitu kita telah benar-benar terlepas dari bahaya maut. Batu Kemala Mustika itu manjur sekali, Lan Moi. Mustika itu amat langka dan amat berharga, hati-hati engkau menyimpannya, jangan sampai hilang. Dua orang muda-mudi itu lalu melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Kui Lyong San. Kui Lyong San merupakan sebuah pegunungan yang bentuknya memanjang. Dari jarak jauh nampak seperti seekor naga, karena itulah pegunungan itu disebut orang Kui Lyong San, Gunung Naga Seruman. Tidak ada orang berani mendaki pegunungan itu karena Kui Lyong San terkenal dengan hutan-hutannya yang liar penuh dengan binatang buas, harimau, ular besar dan sebagainya lagi. Akan tetapi yang terutama menimbulkan rasa takut adalah segerombolan manusia yang menjadikan tempat itu sebagai sarang mereka. Gerombolan manusia yang ditakuti ini adalah perkumpulan Kui Jiao Pang, perkumpulan Cakar Setan. Kui Jiao Pang mempunyai anggota sebanyak 100 orang lebih, dan orang-orang Kui Jiao Pang terkenal tangguh dan juga kejam. Sudah banyak orang yang memasuki daerah pegunungan itu dan tidak dapat keluar lagi. Mereka adalah para pemburu yang tadinya hendak memburu binatang di hutan-hutan pegunungan itu. Mereka tidak dapat keluar lagi karena mati terbunuh. Bahkan ada beberapa orang pendekar gagah yang ingin membasmi gerombolan itu, akan tetapi bukan saja mereka tidak berhasil, bahkan mereka lewas dan tidak dapat meninggalkan daerah pegunungan Kui Lyong San. Sejak saat itu, tidak ada lagi orang yang berani mencoba memasuki daerah pegunungan yang angker itu. Penduduk dusun-dusun yang berada di sekitar kaki pegunungan Kui Lyong San bahkan beranggapan bahwa Kui Lyong San menjadi sarang sektan dan iblis. Mereka yang tahiul ini merasa takut sekalau memasuki hutan-hutan di pegunungan itu, bahkan untuk mencari kayu bakar pun mereka tidak berani memasuki hutan yang paling bawah sekalipun. Kui Jiao Pang dipimpin oleh seorang tokoh kangung terkenal. Karena tokoh ini selalu mengenakan pakaian yang serba merah, maka da menyebut diri sendiri sebagai Ang Isian Jin, manusia dewa berbaju merah. Dari sebutan ini saja tercerminkan ketinggian hati orangnya yang ingin dianggap sebagai seorang dewa. Ang Isian Jin adalah seorang datuk sesat dari barat. Tadinya dia adalah seorang penjahat besar yang menjadi buruan pemerintah. Dia melarikan diri ke barat dan menghilang untuk belasan tahun lama biya. Ketika itu dia pergi bertapa dan mempelahari berbagai ilmu sehingga dia menjadi seorang yang semakin tangguh. Ketika dia muncul kembali, dia memperkenalkan diri sebagai Ang Isian Jin. Dia menaklukan banyak gerombolan perampok, kemudian menghimpun orang-orang terlihai di antara gerombolan itu dan mendirikan sebuah perkumpulan yang diberi nama Kui Jiao Pang. Dia melatih anak buahnya dengan ilmu silat yang tinggi dan menggunakan alat penyambung tangan berupa cakar-cakar setan. Cakar setan ini terbuat dari baja dan selain dapat mematahkan senjata lawan, juga mengandung racun yang amat jahat. Terkena gorsan sedikit saja oleh cakar setan ini, orang akan menderita keracunan yang mengancam nyawanya. Setelah perkumpulan ini berdiri kokoh, Ang Isian Jin lalu memilih Kui Liyong San menjadi sarang perkumpulannya. Mereka hidup dari hasil hutan yang tidak pernah didatangi orang lain, juga mereka mendatangi bandar-bandar perjudian dan tempat pelesir, menuntut pembagian hasil dari mereka, di kota-kota yang berdekan dengan wilayah itu. Pada suatu pagi, para Ang Gauta Kui Jiao Pang menjadi gempar dengan munculnya dua orang kakek di dalam hutan dekat puncak, sudah dekat dengan sarang mereka yang berada di puncak pegunungan itu. Mula-mula ada lima orang Ang Gauta Kui Jiao Pang yang melihat adanya dua orang kakek itu. Tentu saja mereka menjadi marah dan menghampiri dua orang kakek yang sedang duduk bersilah di atas batu besar. Hai, kalian dua orang kakek yang sudah bosan hidup. Berani kalian memasuki daerah kekuasaan kami bentak pemimpin di antara lima orang itu yang bertubuh tinggi besar. Dua orang kakek itu saling pandang dan menyeringai. Kakek berusia 40 tahun lebih yang berkepala besar sekali, kepalanya botak dan telinganya lebar berbaju putih itu bukan lain adalah Tai Moong Toaoke, si jahat nomor satu yang telah kita kenal ketika mereka berdua bersama Butek Ngerosian menyerbut Pulau Teratai Merah dan menyerang Cheng Lojin atau Cheng Tian Xin, si pendekar sadis. Mereka dapat dipukul mundur dan karena jerih meninggalkan Pulau Teratai Merah dengan cepat. Mereka menderita luka dalam yang membutuhkan waktu beberapa bulan untuk menyembuhkannya. Tau-tau kini dua orang datuk besar dunia barat itu muncul di Kui Leong San. Mudah diduga bahwa kemunculan mereka itu tentu ada hubungannya dengan Peklui Kiam yang hendak diperebutkan semua orang Kangou. Orang kedua adalah Ji Moong Ji Oke si jahat nomor dua rambut kepala Ji Oke amat panjang dan tebal, dibiarkan berjuntai sampai ke pinggangnya. Mukanya penuh dengan bewok seperti muka monyet dan pakaiannya berbeda sekali dengan Toa Oke. Kalau Toa Oke berpakaian serba putih, Ji Oke berpakaian serba hitam. Eh, Ji Oke, siapa gerangan cacing-cacing busuk ini tanya Toa Oke yang merasa jengkel melihat sikap lima orang itu. Agaknya mereka ini gerombolan yang meraja lelah di pegunungan ini, kata Ji Oke yang menghadapi mereka. Setelah memandang kepada Anggauta Kui Jiao Pang yang tinggi besar dan menjadi pemimpin mereka berlima, Ji Oke bertanya, apakah kalian ini Anggauta gerombolan Kui Jiao Pang hem, kalian sudah tahu, kini bersiap-siaplah kalian untuk mampus. Siapapun yang berani memasuki daerah kami harus mati setelah berkata demikian si tinggi besar itu sudah memberi isarat kepada kawan-kawannya untuk turun tangan. Nanti dulu kata Ji Oke sambil menyeringai. Kalian hanyalah Anggauta, tidak ada artinya bagi kami. Cepat panggil Lang Isian Jin ke sini dan membawa Pek Luik Yam untuk diserahkan kepada kami. Kalau dia menolak, seluruh orang Kui Jiao Pang akan kami basmi dan sarangnya akan kami bakar habis si tinggi besar itu terbelalak. Tidak hanya marah mendengar ucapan itu, akan tetapi juga heran. Bagaimana mungkin di dunia ini ada orang, kakek-kakek lagi, yang berani mengeluarkan ancaman seperti itu terhadap Kui Jiao Pang? Kalian tua bangka yang bosan hidup? Dia menoleh kepada empat orang kawannya dan berkata, Sebu. Bunuh kedua orang kakek ini dia sendiri juga menerjang setelah memasang cakar setan kepada kedua tangannya. Empat orang kawannya juga telah memasang cakar setan masing-masing dan mereka berlima menyerang kedua orang kakek yang masih duduk di atas batu besar itu dengan es ikat tenang dan wajah mencertawakan lima orang itu. Toa okek menggerakkan tangan kirinya yang tertutup lengan baju panjang, dan dua orang penyerang terlempar seperti disambar angin badai, dan mereka roboh bergulingan karena merasa tubuh mereka seperti dibakar, lalu mereka dianggan tewas. Ji okek juga menggerakkan tangan kirinya dan dua orang lain terlempar dan menggigil kedinginan lalu mati kaku. Si tinggi besar yang melihat ini terbelalak dengan muka pucat, lalu dia membalikan tubuhnya untuk melarikan diri. Akan tetapi sekali Ji okek melambaikan tangan kirinya, si tinggi besar itu seperti ditarik dari belakang dan dia pun terjengkang roboh. Si tinggi besar menjadi semakin ketakutan dan dia meloncat bangun untuk melarikan diri lagi, akan tetapi tiba-tiba ujung pecut yang dipegang oleh Ji okek telah menyambar kakinya dan sekali pecut itu ditarik, si tinggi besar terpelanting dan roboh lagi. Dia menjadi semakin ketakutan dan menghadap dua orang kakek itu dengan tubuh gemetar, lalu dalam keadaan berlutup dia berkata, mohon ampun, Jiwilo Chiampul. Harap ampuni saya, hehehe, aku mau mengampuni engkau, akan tetapi engkau harus cepat berlari memanggil Lang Isian Jin ke sini dan menerahkan pedang pusaka Pek Lui Kiam kepada kami. Si tinggi besar berulang-ulang menyembah dengan tubuh gemetar dan berkata, baik, Lui Kiam Pual, saya menaati perintah, dia lalu bangkit berdiri dan merasa lega karena dia tidak dikorbankan lagi. Sekarang juga saya hendak mengundang pemimpin ke sini, setelah berkata demikian, si tinggi besar lalu lari secepatnya menuju ke puncak, ke sarang Kui Jiao Pang. Ketika si tinggi besar dengan nafas terengah-engah tiba di sarang Kui Jiao Pang, dia terus memasuki bangunan induk yang menaj di tempat tinggal Ang Isian Jin. Dia terus memasuki bangunan dan bertanya kepada pelayan di mana adanya ketua mereka itu. Pang Cu sedang sarapan di kamar makan, harap jangan diganggu, kata pelayan itu. Akan tetapi si tinggi besar tidak peduli. Dia terus memasuki kamar makan dan benar saja, Ang Isian Jin sedang duduk makan seorang diri. Melihat si tinggi besar menerobos masuk dan menjatuhkan diri berlutut di depannya, Ang Isian Jin mengerutkan alisnya. Hem, berani mati engkau. Ada urusan apa engkau berani mengganggu aku yang sedang makan bentaknya. Malah petaka telah menimpa kami, Pang Cu. Maka saya berani mengganggu Pang Cu. Empat orang saudara kami telah terbunuh apa? Siapa pembunuhnya dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Kami berlima melihat adanya dua orang kakek yang duduk di atas batu di dalam hutan bambu di bawah puncak. Kami segera menegurnya, akan tetapi dua orang kakek itu bahkan mengatakan agar kami memanggil Pang Cu untuk menghadap mereka dan menyerahkan pedang pusaka Pek Lui Kiam. Kalau Pang Cu menolak, Kui Jiao Pang akan dibasmi dan tempat tinggal kami akan dibakar habis. Kami berlima lalu menyerang mereka, akan tetapi sekali mereka menggerakkan tangan, empat orang di antara kami tewas. Kemudian mereka melepaskan saya untuk melapor kepada Pang Cu, mendengar lauran itu, merahlah muka Ang Isian Jin. Apa? Kurang ajar dia marah sekali dan melemparkan sepasang sumpit yang dipegangnya ke bawah. Sepasang sumpit itu meluncur dan menancap ke dalam lantai sampai ke gagangnya. Ang Isian Jin berkata dengan suara lantang kepada si tinggi besar. Kumpulkan seluruh Ang Gauta Kui Jiao Pang agar ikut aku memberi hajaran kepada kedua orang musuh itu sebentar saja di situ telah berkumpul 80 orang lebih, karena banyak juga di antara mereka yang bertugas di luar. Bagaikan pasukan yang akan berperang, mereka mengikuti ketua mereka yang berjalan di depan. Ang Isian Jin yang berusia 40 tahun, bertubuh tinggi besar dan bermuka pucat itu membawa sepasang pedang yang berada di punggungnya dan sebuah kipas yang dipegang di tangan kirinya. Dengan langkah tegap dan gagah ketua Kui Jiao Pang ini menuju ke hutan bambu yang ditunjukkan oleh anak buahnya yang melapor tadi. Tak lama kemudian mereka tiba di tempat itu. Dua orang kakek yang diceritakan oleh si tinggi besar tadi masih duduk di atas batu dengan sikap tenang. Melihat dua orang kakek itu duduk dengan tenang di atas batu besar dan mayat empat orang anak buahnya masih menggelepak di atas tanah, bangkitlah kemarahan Ang Isian Jin. Akan tetapi ketika dia melihat dengan pandang mata penuh selidik karena dua orang kakek itu melihat pakaian mereka, yang seorang berpakaian putih dan yang kedua berpakaian hitam, wajah Ang Isian Jin yang sudah pucat itu menajdi semakin pucat. Tentu saja dia sudah mendengar tentang kedua orang kakek ini. Akan tetapi, dia tidak merasa takut karena bukankah dia membawa anak buah yang 80 orang banyaknya. Dengan menekan hatinya yang berdebar tegang, Ang Isian Jin menghampiri kedua orang itu dan berdiri di depannya. Suaranya terdengar lantang untuk menutupi hatinya yang gelisah dan agak jerih. Kalau kami tidak salah menduga, bukankah yang duduk di depan kami ini TH Moong Toaoke dan Ji Moong Ji Oke dua orang kakek petil saling pandang dan menyeringai. Ji Oke yang bertubuh kurus itu tertawa. Hahaha, kiranya ketua Kui Ji Aupang yang berjuluk Ang Isian Jin itu memiliki pandangan yang tajam juga. Kami memang Toaoke dan Ji Oke, Ang Isian Jin memandang ke arah empat mayat anak buahnya dan tertawa, apakah Jiwi yang telah membunuh empat orang anak buah kami? Apa kesalahan mereka? Andai kata mereka bersalah di sini masih ada aku yang dapat menghukumnya. Kenapa Jiwi membunuh mereka? Mereka menyerang kami, terpaksa kami membunuh mereka dan membebaskan yang seorang lagi untuk melapor kepadamu. Apakah Hengka sudah menerima laporan itu dan apakah Hengka sudah membawa pekluik yang untuk diserahkan kepada kami? Panas juga rasa hati Ang Isian Jin mendengar ucapan yang meremehkannya itu. Dia sendiri memiliki ilmu esilat yang tinggi, dan di situ terdapat 80 anak buahnya. Pedang pusaka didapatkan dengan taruhan nyawa, tidak mungkin diserahkan kepada siapapun juga, Tiba-tiba Toa Oke yang berkata dengan angkuhnya, Ang Isian Jin, engkau boleh memilih. Engkau menyerahkan pekluik yang kepada kami dan kami tidak akan mengganggu kalian, atau engkau lebih senang kalau kami mengamuk dan membunuh Hengkau dan seluruh anak buahmu, membakar sarangmu dan menggeledah sampai kami mendapatkan pedang pusaka itu. Ang Isian Jin tertegun. Dia tahu bahwa kedua orang kakek itu tidak hanya menggertak kosong belaka. Dia harus dapat menghadapi mereka dengan cerdik, mencari care yang paling menguntungkan pihaknya. Dengan cerdik, Ang Isian Jin lalu tersenyum. Dia tahu benar betapa lihainya kedua orang datuk itu. Biarpun dia memiliki 80 orang anak buah, dia tidak yakin bahwa pihaknya akan memperoleh kemenangan dan gertakan dua orang kakek itu menjadi kenyataan. Dia lalu menggunakan sikap menghormat.